Berespons perlambatan penambahan lapangan kerja Amerika Serikat selama April, Presiden Joe Biden kembali menegaskan jalan menuju pemulihan pasca pandemi memang masih panjang. Dua proposal stimulus selanjutan Presiden Biden sinilai 4 triliun dolar lebih atau sekitar 57 ribu triliun rupiah, mendapat penolakan dari Partai Oposisi Republik. Untuk infrastruktur saja, Partai Republik kini mengusulkan anggaran sekitar seperempat dari yang diminta Biden. Presiden Biden menghadapi tekanan dari kuasisi. Di antara tokoh dan masa saya progresif partainya sendiri, Partai Demokrat, ada keraguan bahwa paket infrastruktur dan juga paket bantuan keluarga ini akan cukup untuk mengangkat perekonomian Amerika Serikat menghadapi tantangan masa depan. Sebaliknya di antara masa Partai Republik dan tokoh Partai Republik, anggaran sebesar 4 triliun dolar ini dianggap terlalu memebani anggaran negara. Apalagi bila dibebankan sebagian besar pada kelompok masyarakat terkaya, para pemilik usaha yang diandalkan oleh Partai Republik sebagai pencipta lapangan kerja. Lagi pula tunjangan pengangguran kini dituduh menjadi penyebab tingginya angka pengangguran karena membuat orang tak mau lagi mencari kerja. Banyak cerita beredar soal kelangkaan tenaga kerja, terutama dalam sektor keramah-tarmahan. Restoran ayam goreng di San Diego, negara bagian California ini misalnya. Tapi sebagian analis menilai data ketenaga kerjaan terbaru belum mengindikasikan adanya kaitan antara tunjangan pengangguran dengan minat kerja. I think some folks might look at this number and think, ah, here's signs that employers can't hire anyone. I don't know if that's true. A lot of the stories that you hear is that this difficulty in hiring is because of extended or amplified unemployment insurance benefits or hesitancy around the coronavirus. I think what we saw in this data is that the industries that add the most jobs were lower wage industries that tend to have fewer work from home opportunities. So they're the sort of sectors that would have seen the biggest decline in job gains if that labor shortage story were the predominant impact right now. Meski demikian diakui bahwa penambahan hanya 266 ribu lapangan kerja pada April, di saat proyeksi analis lebih mendekati 1 juta, sangat mengecewakan. To get back to the place where the labor market was heading back pre-pandemic, we have to add about 10.6 million jobs. Now, if we accelerated to a pace of well over million, that gets us back to that much better labor market situation with, you know, within a year and a half or so. Pada saat yang sama, data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan jumlah pemohon baru tunjangan pengangguran turun ke level di bawah 500 ribu orang untuk pertama kalinya sejak awal pandemi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.